assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan membuat grading pola kemeja kita buka dulu pola kemeja yang sudah kita buat, kemudian kita nonaktifkan ini display head design line atau pola dasarnya kita nonaktifkan dulu nanti jadinya seperti ini kemudian kita pilih menu size dan pilih edit size measurement kemudian ada tabel seperti ini, kita tulis nama-nama ukuran yang akan kita buat sebelumnya kita menentukan dulu yang akan kita grading adalah pola M kemudian kita akan meng-grading dari pola M ke pola S dari pola M ke pola L dan dari pola M ke pola XL kita tulis disini pola S jadi ada pola S M dan warnanya kita cari yang terang ini kita bisa ganti warnanya kita cari warna yang cerah atau yang cetar biar nanti polanya lebih terlihat SM kemudian L L nya kita ganti warna yang lebih terlihat warna pink dan yang terakhir adalah XL XL nya kita ganti juga warna biru nah ini berarti nanti pola M kalian adalah warna merah maaf pola S nya warna merah pola M warna hijau pola L warna pink dan pola XL warna biru warna-warna ini bisa diganti sesuai selera tapi saya sarankan berilah warna yang mencolok biar lebih terlihat nanti pada saat polanya sudah di grading untuk langkah selanjutnya kalian buka ukurannya terlebih dahulu ini disini sudah ada ukuran kemejanya ukuran standar kemeja dan ukuran gradingnya untuk ukuran panjang kemeja itu 66 untuk ukuran S M nya 70 XL 72 dan XL 72 dan XL 74 untuk gradingnya berarti dari 70 ini dikurangi 68 untuk S sama dengan 2 ya jadi selisih ukuran S dan M untuk panjang kemeja adalah 2 untuk L juga sama yaitu dari 72 dikurangi 70 selisihnya juga sama yaitu 2 dari ukuran M ke L selisihnya sama yaitu 2 cm kemudian untuk XL patokannya adalah tetap ukuran M jadi 74 dikurangi ukuran M atau ukuran pola yang awal yang awal kalian buat itu kan M berarti 74 dikurangi 70 sama dengan 4 jadi selisih ukuran antara pola M dan XL adalah 4 pada ukuran panjang kemeja kemudian ukuran lebar punggung ukuran lebar punggung itu untuk S itu 44 untuk M itu 46 ini cara menghitungnya adalah dari 46 kita kurangi 44 sama dengan 2 karena lebar punggung itu melebar kalau melebar itu dibagi 2 jadi kalau kamu bikin lebar punggung dari kanan ke kiri otomatis dari ukuran selisih ukuran lebar punggung dari M ke L itu S itu kalian bagi menjadi 2 yaitu hasilnya adalah 1 cm kemudian untuk ukuran L ke M itu sama dengan selisihnya juga sama yaitu 2 cm jadi 48 dikurangi 46 itu 2 kemudian dibagi 2 jadi ukuran grading nanti adalah 1 cm kemudian untuk XL itu 50 50 dikurangi sama ini 46 sama dengan 4 ya untuk 4 ini juga sama dibagi 2 jadi sama dengan 2 cm ini kalian tulis biar tidak lupa lupa tulis di buku kemudian ukuran lingkar badan lingkar badan lingkar badannya selisih dari M ke S itu 2 jadi dari 110 dikurangi 108 sama dengan 2 karena lingkar itu dibagi 4 kalau kalian bikin pola untuk lingkar badan kan dibagi 4 jadi 2 selisih dari M dan S selisih ukuran lingkar badan M dan lingkar badan S yaitu 2 atau pengurangan dari 110 dikurangi 108 sama dengan 2 cm dibagi 4 sama dengan nanti ukuran gradingnya adalah 0,5 kemudian untuk ukuran L itu selisihnya dengan ukuran M yaitu 4 cm 4 cm dari 114 atau ukuran L dikurangi 110 atau ukuran M sama dengan 4 dibagi 4 karena lingkar jadi ukuran gradingnya adalah nanti 1 cm untuk L selanjutnya untuk XL untuk lingkar badan lingkar badan XL 116 kemudian untuk M itu 110 jadi XL 116 dikurangi 10 sama dengan 6 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 itu nanti ukuran grading lingkar badan untuk XL ukurannya adalah 1,5 cm selanjutnya untuk lingkar leher ini 40 untuk S 42 42 untuk M 43 untuk L dan 44 untuk XL cara menghitungnya adalah 40 dibagi 6 40 dibagi 6 dulu itu sama dengan 6,6 6,6 ini dikurangkan atau dari ukuran hasil pembagian 6 ini dari ukuran lingkar leher dibagi 6 dikurangi selisih hasilnya selisih dari hasil ini pengembagian 6 itu adalah ukuran grading contoh ini untuk M itu adalah 7 ditulis disini 7 di untuk S itu adalah dibagi 6 itu adalah 6,6 jadi 7 dikurangi 6,6 hasilnya adalah 0,4 kemudian untuk L ke M selisihnya adalah 0,1 jadi pembagian jadi 43 dibagi 6 itu 7,1 7,1 dikurangi 7 yaitu selisihnya adalah atau ukuran grading 0,1 kemudian untuk XL XL itu 44 dibagi 6 karena ukuran lingkar leher itu kan dibagi 6 dibagi 6 sama dengan 73 73 dikurangi 7 ukuran M ini sama dengan 0,3 jadi selisih untuk ukuran XL ukuran grading untuk lingkar leher adalah 0,3 kemudian untuk panjang kalau panjang itu tidak dibagi karena ukurannya memanjang tidak dibagi panjang itu selisih dari ukuran M ke S itu adalah 1 cm jadi ukuran grading S itu adalah 1 cm kemudian untuk M ke L itu selisihnya juga 1 cm jadi nanti ukuran gradingnya 1 cm kemudian untuk XL ini selisih dari 60 dikurangi 56 selisihnya adalah 2 cm jadi nanti ukuran grading XL untuk panjang lengan adalah 2 cm selanjutnya untuk panjang bahu panjang bahu ini juga karena panjang rendah bahu ke bawah nanti ukurannya itu sama dengan panjang lengan itu dari 4 dikurangi 35 atau dari ukuran rendah bahu M dikurangi ukuran rendah bahu S sama dengan selisihnya atau ukuran gradingnya kemudian untuk L ke M itu dari 4 ke 4 itu sama dengan ukuran grading rendah bahunya adalah 0 kemudian untuk XL dari 44 dikurangi 4 selisihnya adalah 0,5 hasilnya jadi ukuran grading rendah bahunya nanti adalah 4,5 kemudian untuk lingkar pergelangan tangan lingkar pergelangan tangan polanya itu kan melebar jadi nanti gradingnya bisa dibagi 2 lingkar pergelangan tangan ini 26 ini nanti bisa dibagi 2 dibagi 2 sama dengan 1 kemudian ini tetap 0 ini dibagi kanan kiri karena ya dibagi 2 sama dengan 1 juga ya seperti ini untuk ukuran lingkar pergelangan tangan dari ukuran M dikurangi ukuran S atau dari ukuran M dikurangi ukuran L atau dari ukuran XL dikurangi ukuran M nanti selisihnya berapa disini hasilnya kemudian dibagi 2 hasil pembagian 2 ini nanti dinamakan ukuran grading pergelangan tangan kemudian untuk lingkar kerung lengan lingkar kerung lengan juga sama selisih dulu selisih antara ukuran M dan S hasilnya berapa kemudian selisih antara ukuran XL L dulu dikurangi dengan M berarti ukuran L dikurangi ukuran M itu hasilnya berapa kemudian dibagi 2 ukuran grading nya itu ini yang bawah yang saya kasih warna merah ini ukuran grading 1 berarti untuk dibagi 2 dari hasil selisih kemudian dibagi 2 selisih antara ukuran yang akan di grading dengan ukuran M kemudian dibagi 2 hasilnya contoh lagi ini saya tunjukkan untuk ukuran kerung lengan semisal ukuran kerung lengan untuk ukuran XL itu 50 50 dikurangi ukuran M 46 50 dikurangi 46 sama dengan 4 kemudian dibagi 2 cm jadi ukuran grading nya nanti adalah 2 cm kemudian kemudian kalau sudah ditulis ukuran ukuran tersebut kemudian kita lanjut ke ukuran ke pola yang grading nya ini kita tulis disini kita tulis tapi bukan ukuran grading yang ditulis adalah ukuran standar kemeja panjang kemeja panjang kemeja untuk S itu 68 kemudian M 70 L 72 kemudian XL 74 melihat ukuran ini yang tadi ini 68 70 72 74 kita tulis disini kemudian setelah panjang kemeja lebar punggung lebar lebar punggung lebar punggung ukurannya ini ini 44 S 46 M 48 L 50 XL ukuran selanjutnya lingkar badan lingkar badan lingkar badan itu untuk ukuran S 108 ukuran M 110 ukuran L 114 dan ukuran XL 116 kemudian lingkar leher S itu ukurannya adalah 40 kemudian M42 kemudian M42 L43 L43 dan XL44 kemudian ukuran panjang lengan panjang lengan itu M57 M58 M58 L 59 XL 60 kemudian rendah behu rendah behu rendah behu untuk S 3,5 M4 L4 XL 4,5 lingkar pergelangan tangan lingkar pergelangan tangan itu untuk S 26 M 28 L 28 dan XL 30 kemudian terakhir kerung lengan kerung lengan ukuran kerung lengan untuk S 44 M 46 L48 dan terakhir XL 50 kemudian kita save kita save ukuran kemeja grading pola kita save di sini oke kita oke ya biar kalau sudah kita save kita klik oke jangan lupa kalau sudah kita pilih titik yang mau digrading terlebih dahulu yang pertama kita akan grading lapak bahu terlebih dahulu untuk cara menggradingnya yang pertama kita grading lapak bahu pada bagian kanan atas ini pada bagian kanan atas kita klik oh maaf 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 kita klik bagian ini dulu kita klik bagian ini dulu ya grade table kita klik terlebih dahulu nanti nanti muncul tabel seperti ini kemudian kita klik garis bahu bagian atas seperti ini kemudian kita isi untuk XL ini XL X D X kuadran X ini kita tulis min 1 min 1 atau selisih ukuran lebar punggung ini kita lihat lagi ukuran lebar punggung lebar punggung itu selisihnya antara S dan M itu kan 1 L dan S itu juga 1 baru XL itu ukuran gradingnya 2 1 1 1 2 ukuran gradingnya ya lebar punggung jadi kita tulis disini karena ini kuadran S itu di atas S itu di bawah itu min jadi min 1 ini untuk M itu kita tulis 1 dan XL kita tulis 2 ya kemudian kita klik bagian sini X non equal grading ini kita klik ini atau ini equal grading ya equal grading X ini kita klik ya otomatis sudah jadi ini ukuran gradingnya ini yang merah adalah S maaf ini di ulang lagi karena ukurannya ternyata oh berarti ngekliknya ini saja mbak ini 2 jadi ngekliknya bagian sini nah ini sudah jadi ngekliknya bagian ini X non equal grading ya kemudian Y nya atau rendah bahunya Y ini ukuran rendah bahu rendah bahunya min 0,5 kamu lihat lagi ukurannya kemudian ini tetap 0 L nya XL nya 0,5 5 kita lihat ukuran gradingnya rendah bahu ini rendah bahu 0,5 untuk S untuk L itu tidak ada ukurannya masih 0 tetap kemudian XL 0,5 nah ini seperti ini kemudian kita klik Y non equal grading rendah bahunya sudah kita grading kemudian kita copy kita copy ukuran ini kita copy kita pastikan di sini ini klik di bawah ini bagian lapak bahu bagian kanan bawah kita klik kita pastikan tapi hanya yang X nya saja yang sama kalau Y nya itu kan rendah bahu rendah bahu hanya di sini di sini lebar punggung ukuran lebar punggung jadi kita pastikan yang X ini sudah jadi kemudian ini juga sama di sini kan tinggal kita paste tadi kan sudah di copy tinggal kita pastikan kalau di sini oh sebentar tapi kalau ini itu karena di kiri itu min nya berubah yang min nya tadinya di atas M sekarang dirubah jadi di bawah M kalau di kiri ini min ini min ini jadi plus yang S kemudian kita klik ini X equonal equal grading non-equal grading nah ini sudah seperti ini kemudian Y nya juga sama ini diganti ya ini jadi plus yang ini jadi yang XL nya jadi min kemudian kita klik Y non-equal grading nah kemudian untuk bagian bawah ini kita aktifkan aktifkan ya kemudian kita pastikan X X nya saja yang kita paste ya grading X ini juga kita rubah dulu min plus nya ini jadi plus yang S yang L dan XL jadi min karena kanan kiri otomatis beda min dan plus nya kemudian kita klik X non-equal grading nah sudah jadi ya kemudian untuk bagian ini bagian apa namanya lingkar leher lingkar leher kita itu juga grading juga lingkar kerung leher kita lihat dulu ukurannya lingkar kerung leher lingkar leher lingkar leher ini untuk S itu 0,4 L 0,1 dan XL 0,3 kita aktifkan dulu kemudian kita pilih yang ini yang X berarti 0,3 0,3 0,3 min oh ini plus dulu karena di kiri 0,3 0,1 0,4 dulu 0,4 0,4 kemudian ini min 0,1 min 0,3 di klik X non equal grading ya kemudian kita klik bagian yang kanan kita pas tekan X kemudian ini di oh maaf maaf kita ulang dulu ini kita copy dulu kemudian kita pindah ke sini kita pas tekan X kemudian ini diganti ya yang bawahnya jadi plus yang S yang X L dan X L jadi plus yang S jadi min karena di kanan nah sudah jadi untuk grading lapak bahu langkah selanjutnya grading badan badan bagian belakang ini kita close dulu kita mulai lagi kita klik bagian ini yang lapak bahu pola belakang bagian kanan atas ya ini juga ukurannya sebenarnya sama dengan ini jadi tinggal kita copy saja ya ini di copy kemudian kita pastekan di sini paste X ini yang tengah-tengah juga sama ya ini pastekan di X kemudian kita aktifkan yang bawah sini kalau ini beda kalau ini ukurannya adalah lingkar badan lingkar badan lingkar badan kanan atas ini ukurannya min 0,5 yang ini adalah 1 L dan XL 1,5 kita lihat dulu ukurannya disini lingkar badan 0 ini ya 0 untuk S L nya 1 XL nya 1,5 ini sudah 0 1 1,5 karena S di kanan itu harus min ya kemudian kita klik X non equal greedy nah ini sudah jadi kemudian kita copy kita copy ukuran ini untuk membuat grading di bagian bawah sini kita pastikan ini sudah jadi kemudian untuk bagian bawahnya itu adalah ukuran Y Y kuadran Y kuadran Y untuk X kuadran sama dengan bagian atas ini tapi Y ini harus diisi untuk menentukan panjang panjang kemejanya panjang kemejanya untuk M S itu 2 cm selisihnya ini kita lihat ukuran yang ini ini selisihnya 2 S L itu 2 XL 4 berarti ini 2 ini min 2 ini min 4 karena di bawah min kemudian kita klik Y non equal grading kemudian yang ini di copy dulu di copy kemudian dipastikan Y saja yang dipaste sudah jadi seperti ini yang ini juga sama di pas klik di sini kemudian dipaste pastinya X dan Y jadi pastinya di sini kemudian yang ini diganti kalau yang Y itu tetap kalau yang X nanti dirubah minnya jadi yang L dan XL ini berarti minnya di L dan di XL yang S jadi plus karena di kiri ya kemudian kita klik X non equal grading ya sudah jadi kemudian kita copy lagi copy kemudian kita aktifkan di sini kita pastikan yang X grading nya saja nah sudah jadi kemudian untuk yang bagian sini kita tinggal copy yang di sini ya kita aktifkan yang di sini kita copy kita pastikan yang di sini kita paste yang di sini paste X ya kemudian di rubah yang bawah yang jadi min karena di kiri ini yang S jadi plus yang L dan XL jadi min kemudian kita pilih X non equal grading di klik nah sudah jadi ini bagian pola bagian belakang selanjutnya kita buat grading pola bagian muka grading pola bagian mukanya untuk badan badan belakang ini sudah sekarang pola bagian muka kita dari bagian bahu bagian kanan terlebih dahulu kita aktifkan tabel ini grade table kemudian kita aktifkan klik yang bahu bagian kanan seperti ini untuk bahu itu ukurannya adalah sama dengan ini bagian ini sama kita copy copy kemudian kita klik kan disini kita paste kuadran X maupun Y itu sama tinggal dipaste kemudian yang ini kita pastikan yang kuadran X nya saja seperti ini kemudian untuk bagian badan sini ya itu sama dengan ini kita pastikan saja kita klik ini ya kemudian kita copy pastikan disini ya kemudian untuk bagian bawah kita klik sini bawah belakang kita copy kita pastikan di bagian depan paste kemudian yang bagian sini ini ada dua titik harus di grading semua ini yang hijau ada dua titik hijau ini harus di grading semua caranya ini dipastikan Y grading saja kemudian yang ini juga sama karena ada dua pastikan Y nanti jadinya seperti ini kemudian untuk bagian sini ini dipastikan ke sini ini kita aktifkan yang ini dulu kita copy kemudian paste bagian sini kemudian untuk bagian ini juga sama untuk lebar lingkar leher bagian bawahnya itu bagian Y saja yang di isi Y ini 0,4 kemudian yang ini min 1 min 0,1 yang XL min 0,4 maaf 3 kemudian kita klik Y non equal grading ini sudah jadi kemudian kita geser lagi bagian sini untuk bagian sini kita tinggal pilih yang ini ini ya kita copy dulu copy kita pastikan di sini paste atau kita pilih langsung ini sama saja paste ini juga dipastikan lagi kalau belum dipastikan lagi nanti hasilnya masih seperti itu ini sudah jadi kemudian ini juga sama tinggal dipastikan kemudian untuk bagian sini kita copy dari pola belakang yang ini kita copy kita pastikan di sini paste dari yang atas ini juga kita copy dari sini copy ini paste kemudian untuk yang ini kita pastikan dari sini jadi kita cari yang ini dulu yang ini kita ambil dari ini kalau yang ini kita pastikan dari sini ini copy oh ini dulu maaf ini cari dulu kemudian kemudian kita copy kemudian kita klik yang bagian sini lebar muka yang bagian badan muka kemudian kita paste kemudian untuk ini kita copy dari yang belakang kita copy kemudian paste kan di sini paste ini sudah jadi kemudian yang ini kita copy dari sini copy ini paste kemudian yang ini kita copy dari sini tapi nanti min plus nya kita ganti nah kita klik ini dulu kita copy kemudian paste kemudian ini juga di paste diulang lagi ini di copy dulu copy kemudian paste di sini dulu ya kemudian kita klik di sini ini ada dua titik paste ini kita ganti dulu min plus nya yang L itu diganti plus L dan XL yang S diganti min Y non-equal grading diaktifkan kemudian kita klik di sini karena ada dua titik dipaste juga klik Y non-equal grading polanya sudah jadi ini sebentar ini belum jadi kita aktifkan dulu polanya sudah digrading untuk bagian muka kemudian kita lanjut pola lengan pola lengan bagian kiri dulu kanan maaf pola lengan bagian kanan kita klik grid table aktifkan bagian ini kerung lengan bagian kanan kerung lengan ini dilihat dulu ukurannya lingkar kerung lengan ini lingkar kerung lengan ukuran grading nya itu untuk S1 M1 maaf untuk S1 L1 XL 2 berarti di kuadran X itu S nya min 1 L1 XL 2 kita klik X non equal grading kemudian untuk bagian bawah itu dari ukuran untuk bagian bawah ini sebentar untuk bagian bawah ini kita lihat dari ukuran ini lingkar pergelangan tangan S itu 1 L itu 0 XL 1 jadi jadi ini ditulisnya min 1 ini tetap 0 ini 1 kemudian panjang lengan ini kan bawahnya ada panjang lengannya juga panjang lengan kita lihat disini panjang lengannya 1 1 1 2 S1 L1 XL2 ini kamu buat ini non equal grading diklik dulu non equal grading kemudian kita pindah ke Y min 1 oh maaf ini 1 min 1 min 2 klik Y non equal grading yang ini kita copy ya kemudian klik di bagian tengah sini pastikan Y saja kemudian kita pindah ke bagian sini pastikan semuanya tapi ukuran ininya berubah ini jadi plus yang ini jadi min X quadran X diaktifkan X non equal grading seperti ini kemudian kita pindah ke sini itu dari ukuran ini copy kemudian kita pastikan di sini paste oh maaf 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 ini di copy dulu ini di copy jangan lupa copy kita pastikan di sini kemudian min plus nya diganti ini plus ini jadi min ini juga jadi min X non equal grading nya juga diaktifkan kemudian untuk tinggi puncaknya kita ganti juga ya tinggi puncaknya kita ganti juga atau kalau tidak diganti juga tidak apa-apa ini kalau mau diganti berarti ini diaktifkan kemudian kita ganti dengan cara min kalau S nya itu min 0,5 ini 0,5 yang L XL nya kita buat 1 dicoba oh maaf yang Y ya yang Y maaf diulang ini ganti 0 semua 0 0 0 ini maaf yang Y 0,5 min 0,5 maaf min 0,5 0,5 1 kita klik Y non equal grading nah ini sudah jadi polanya sudah kita grading pola lengan kemudian kita pindah pola ini pola ini masih sama atau kita grading jadi satu-satu gitu tidak masalah kita grading juga tidak masalah yang ini ini kita grading tapi lebarnya tetap panjangnya saja berarti X nya saja yang kita grading ini kita grading 0,5 min ini 0,5 ini satu ya kita klik ya kemudian ini tinggal kita paste eh maaf ini kita copy dulu kemudian paste ini juga sama kita copy dulu paste kan disini disini tapi ini diganti ini jadi min ini jadi min ini jadi min yang bawah yang L jadi min yang XL jadi min yang S nya jadi plus terus kemudian kita klik X non equal grading ini juga sama ini di paste kan dari ini ini di copy dulu copy ini tinggal paste 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 ya kemudian untuk yang ini yang ini kita tambahkan bagian sininya saja ya nambahnya copy dari sini paste ini juga tinggal di paste ya kemudian selanjutnya untuk ini ini juga kita grading yang ini dulu yang apa namanya saku sakunya juga kita grading ke atas dan ke bawah ini untuk ke atas Y equal grading nya itu berarti min 0 0 5 0 5 ini 1 Y equal grading diaktifkan kemudian untuk lebarnya juga sama oh maaf lebarnya berarti min 0 5 0 5 1 seperti ini ini yang ini dikopikan dari ini ya dari atas ini yang bawah ini dikopikan dari atas tapi yang dikopikan hanya X kuadran X ya ini copy dulu kemudian kita pindah ke bawah kita pastikan X grading kemudian yang bawah ini itu dipastikan dari Y ini paste Y tapi diganti min plus nya untuk S ini ini jadi min L nya jadi min XL nya juga jadi min kemudian yang ini copy dari sini paste Y oh maaf ini di copy saja copy ini di paste kemudian kita ganti min plus S jadi plus L jadi min XL jadi min kita aktifkan X non equal grading kemudian untuk yang ini kita copy dari ini tapi min plus nya diganti copy paste yang diganti itu yang X min plus X tapi yang Y tidak diganti tetap plus yang ini jadi min yang ini jadi min ini di klik X non equal grading nah sakunya sudah di kemudian kita ganti yang ini ya rubah yang ini apa namanya kita pindah ke tempat yang lebih luas ini juga nah kemudian kita rubah cara merubahnya aktifkan grade table dulu kita klik di sini ini juga sama sebentar untuk kita lihat dulu ukuran pergelangan tangan ya untuk ukuran pergelangannya tangannya 1 0 1 nah kita grade nya berarti X nya min 1 0 1 kita klik X non equal grading kemudian tingginya di ini juga tidak masalah ya berarti min 0,5 0,5 ini 1 klik Y non equal grading kemudian kita copy pas tekan di sini paste X nya saja ini juga sama copy paste X kemudian yang ini paste semuanya tapi diganti yang X ini berarti jadinya 1 ini yang jadinya min X non equal grading nya diaktifkan ini di copy dulu lagi kemudian klik di sini pastikan X nya saja ini juga pastikan X nya saja sudah jadi untuk pola mindset kemudian untuk pola ini apa namanya ini kerah kerah bagian bawah atau bagian board untuk kerah selisihnya berapa kita lihat dulu ukurannya kerung leher kelung leher ini kan selisihnya 0,4 tapi untuk selisih di sini kan 2 selisih di sini itu berbeda berarti 4 dikurangi kalau ini kan untuk kerung leher di pola badan grading kerung leher di pola badan kita tentukan untuk grading pola leher di pola kerah dulu ini untuk ukuran grading pola kerah dulu jadi 42 dikurangi 40 sama dengan sama dengan 2 hasilnya 2 karena melebar dibagi 2 sama dengan 1 kemudian untuk ini 43 dikurangi 42 43 dikurangi 42 sama dengan 1 karena melebar itu dibagi 2 1 dibagi 2 sama dengan 0 0 5 kemudian ini untuk 44 dikurangi 42 sama dengan 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 ini untuk ukuran S ini untuk ukuran pola grading untuk ukuran L dan ini untuk ukuran XL grading pola ya grading ukuran kerah grading kerah kalau yang atas ini ukuran grading kerung leher ya untuk ukuran grading kerah ini 1 0,51 kita buat dulu ininya ini berarti 1 min 1 0,51 klik klik X non equal grading yang ini juga sama oh di copy dulu maaf copy kemudian klik disini paste paste copy eh paste kan disini tapi dirubah min plus nya yang S jadi plus L dan XL jadi min klik yang ini juga di klik di X non equal grading paste ini diganti min plus nya klik X non equal grading untuk kerah ini juga sama kita tinggal copy kemudian paste paste kemudian yang disini copy nya dari sini copy paste paste untuk ukuran lebarnya tidak usah karena lebar kerah untuk ML dan XL itu sama saja tidak masalah yang masalah adalah ini ukuran kerong lehernya yang berbeda demikian grading pola kemeja dari pola M ke pola S ini berarti warna biru warna hijau itu pola M ke pola S warna merah dan dari pola M ke pola L warna ungu dan dari pola M ke pola XL warna biru saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati